Sekitar ribuan masa aksi dari berbagai elemen dan mahasiswa tumpah ruah di depan gedung DPRD dan Balai Kota Malang sejak kami siang. Awalnya, masa yang berada di depan gedung DPRD sisi utara mulai melakukan aksi kelemparan ke arah gedung DPRD. Demonstrasi menolak Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja pun berujung ricuh. Masa terus melempari gedung DPRD dengan batu, petasan, hingga air mineral. Sementara itu, di dalam gedung Dewan sendiri sedang berlangsung pameran batik oleh pelaku UMKM yang mayoritas merupakan ibu-ibu. Mereka pun berhamburan keluar melalui pintu belakang gedung. Selain itu, kerusuhan unjuk rasa ini juga membuat polisi terluka. Nampak dua personel kepolisian terluka di bagian tangan dan satu lainnya mengalami sesak nafas. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur.